Ciri-cirinya adalah, saat kita menghubungkan handphone ke power supply, ampernya tidak akan bergerak. Bagian komponen dilitan inilah, atau kumparan inilah, biang kerok dari kerusakan FAK Charging. Apakah ini bisa di jumper? Ini adalah tegangan USB V-Charge, tegangan ini berasal dari konektor USB, yang dihasilkan oleh charger. Setelah kita menyambungkan konektor charger pada sebuah handphone, tegangan USB V-Charge ini akan masuk ke bagian komponen MOSFET. Setelah masuk ke bagian komponen MOSFET, ini akan masuk lagi ke komponen IC. Setelah memasuki komponen IC ini, bagian output IC akan mengeluarkan tegangan lagi, yang disebut dengan V-Charge-In. Jadi setelah tegangannya melewati komponen IC ini, netnamenya berubah, dari USB V-Charge menjadi V-Charge-In, namanya berubah. Jika tegangan USB V-Charge-In ini berasal dari konektor USB, maka V-Charge-In ini dihasilkan oleh bagian output IC yang berada pada bagian protect. Ini adalah bagian komponen-komponen protect atau controller. Lalu selanjutnya, tegangan V-Charge-In akan masuk ke bagian rangkaian IC charger. Kegunaan dari tegangan V-Charge-In ini, untuk mengecas baterai handphone. Kita akan ke baterai terlebih dahulu, agar supaya kita dapat menemukan titik temunya, karena V-Charge-In ini gunanya untuk pengecasan pada bagian baterai. Pada bagian konektor baterai, selalu saja terdapat beberapa pin, yaitu yang sering kita dapatkan adalah sekitar 4 pin. Jika berbicara tentang konektor baterai, berarti di sini ada dua tegangan, yaitu tegangan keluar dan tegangan masuk. Yang dimaksud dengan tegangan keluar adalah, saat kita melakukan pemasangan baterai pada sebuah handphone, tegangan pada baterai tersebut sudah pasti akan digunakan untuk menghidupkan handphone tersebut. Itulah yang disebut dengan tegangan keluar. Nah, untuk tegangan masuk, tegangan masuk ini kita gunakan saat baterai tersebut low-bat. Pasti kita membutuhkan proses pengecasan. Maka jika berbicara tentang konektor baterai, selalu saja terdapat dua alur tegangan, yaitu tegangan keluar dan tegangan masuk. Mari kita lihat lagi. Pada bagian konektor baterai, bagian VBAT atau bagian plus, di sini terdapat jalur yang menuju ke suatu rangkaian dengan netname VBAT 0. Netname VBAT 0 yang berada pada bagian positif konektor baterai, akan masuk menuju sebuah komponen lagi, yaitu bagian MOSFET. Apa kegunaan MOSFET ini? Kegunaan MOSFET ini adalah sebagai pengaman atau sekring untuk mengamankan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi dari konektor baterai, dia masuk tidak langsung menuju ke IC power. Tegangan tersebut masuk lagi melewati sebuah komponen MOSFET. Pada MOSFET ini, terdapat beberapa pintu, diantaranya adalah bagian G atau gate. Gate ini jika diibaratkan sama dengan keran, bisa membuka tutup. S adalah source, source atau sumber. Lalu bagian D adalah drain. Di sini drain terdapat beberapa bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Ini semuanya drain. Drain adalah pembuangan. Jadi fungsi dari komponen ini adalah untuk mengamankan, mengatur, mengontrol. Contohnya seperti ini. Jika baterainya bermasalah, contohnya meledak, bagian G atau gate pada komponen ini akan menutup. Arus dari S atau short ke drain akan terputus. Tujuannya untuk mengamankan rangkaian yang lain. Lantas jika komponen MOSFET ini rusak atau konslet, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah, saat kita menghubungkan handphone ke power supply, ampere-nya tidak akan bergerak. Walaupun kita tekan on-off. Itu ciri-ciri komponen MOSFET ini yang bermasalah. Karena seperti yang saya katakan tadi, gunanya untuk mengatur atau memprotect tegangan. Sama fungsinya dengan screen yang berada di rumah. Jika terjadi konslet, dia akan turun. Seperti itu. Setelah tegangan dari baterai masuk ke bagian source, kran ini akan mengatur. Lalu tegangan tersebut akan keluar lagi pada bagian pembuangan, yaitu pada bagian output drain. Setelah tegangan baterai tersebut keluar melalui pembuangan atau drain, net name tegangan tersebut langsung berubah. Dari VBAT 0 menjadi VBAT RESET. Di sini dia akan meminta jalur lagi. Dia masuknya kemana? Nah, tegangan VBAT RESET akan masuk menuju ke IC charger. Tegangan dari VBAT RESET ini atau tegangan baterai ini, kegunaannya sudah pasti untuk menghidupkan handphone. Untuk menghidupkan sebuah handphone, tegangan ini harus menuju ke bagian IC power. Namun pada dasarnya, semua perangkat Android, bagian tegangan baterainya tidak langsung menuju ke bagian IC power. Akan tetapi, tegangan baterai tersebut masuk dari konektor baterai, lalu masuk lagi ke bagian rangkaian MOSFET yang sudah kita pelajari tadi. Dari rangkaian MOSFET, tegangan tersebut berubah menjadi VBAT RESET akan masuk ke bagian komponen charger. Lalu IC charger ini akan mengeluarkan tegangan untuk dikonsumsi oleh bagian IC power. Setelah tegangan tersebut keluar dari IC charger, akan berubah nama lagi menjadi VPH PWR. Tegangan VPH PWR inilah yang dibutuhkan oleh IC charger. Oke, sampai di sini bisa teman-teman mengerti. Jadi tegangannya akan masuk ke IC charger terlebih dahulu. Lalu IC charger akan mengeluarkan tegangan lagi menjadi VPH PWR yang dibutuhkan oleh IC charger. Saat IC charger ini bekerja, sudah pasti tegangan pada bagian baterai akan terkuras. Lama-lama akan low-bat. Dan saat baterai tersebut low-bat, kita pasti akan membutuhkan yang namanya charger. Lalu kita charger lagi. Bagaimana proses pengecasannya? Mari kita lihat. Kita semua mengetahui bahwa tegangan feature in yang berasal dari USB, walaupun tadi sudah kita terangkan melalui beberapa komponen, namun tegangan tersebut tetap saja berasal dari USB dengan nilai tegangan yang sama, yaitu 5V. Tegangan 5V tersebut akan masuk menuju bagian IC charger. Setelah masuk, nilai tegangan 5V itu akan diproses oleh IC charger menjadi 3,8V. Tegangan 3,8V inilah yang digunakan untuk mengecas sebuah baterai handphone. Akan tetapi, dari tegangan 3,8V masih tersisa 1,2V. Sisa tegangan 1,2V tersebut diproses lagi oleh IC charger ini. Dari tegangan menjadi arus. Gunanya untuk apa? Kegunaannya untuk mempercepat proses pengecasan atau pengisian baterai. Itulah yang disebut dengan fast charging. Proses fast charging seperti itu. Teman-teman pasti tahu kan yang namanya fast charging. Nah, fast charging ini tegangannya sama, tapi membutuhkan arus yang besar. Dipaksakan dengan arus besar. Sementara tegangan yang selalu dihasilkan oleh V-Charge-In dari USB adalah sebesar 5V. Tidak akan berubah. Pasti nilainya sebesar 5V. Setelah dipisahkan tadi, tersisa 1,2V. Tegangan 1,2V ini akan dirubah. Diproses lagi dari tegangan menjadi arus. Arus inilah yang digunakan untuk memompah. Sehingga terjadilah yang namanya fast charging. IC charger akan mengatur tegangan tersebut mengeluarkan melalui jalur SW atau suite. Keluar melewati lilitan atau kumparan. Dia melewati lilitan ini. Bagian komponen lilitan inilah atau kumparan inilah. Biang kerok dari kerusakan fast charging. Silahkan komen di bawah jika teman-teman pernah mendapatkan kerusakan seperti itu. Fast charging atau pengisian palsu. Jadi jika teman-teman mendapatkan sebuah handphone yang di charge. Sudah mengganti beberapa kali konektor charger. Namun saat di charger masuk, baterainya tidak nambah malah berkurang. Inilah biang keladinya. Penyebabnya ini. Apakah ini bisa di jumper? Tidak bisa. Coba teman-teman ukur atau bersihkan. Biasanya di sini terdapat korosi. Jika memang sama saja, segera cari kanibalan ganti bagian ini. Ini adalah penyebabnya. Sehingga terjadilah pengisian palsu. Pengisian palsu itu seperti ini. Saat kita charge, muncul indikator pengecasan. Naik turun. Namun baterainya tidak nambah-nambah. Malah berkurang. Itulah yang disebut dengan pengecasan palsu atau fact charging. Lanjut. Jadi pada bagian ini, IC charger tidak hanya melakukan pengecasan. Namun juga mengolah atau mengeluarkan tegangan untuk VPH PWR. Teman-teman masih ingat? V-Battery Set asalnya dari mana? Dari baterai. VPH PWR untuk tegangan power. V-Charge In tegangan dari USB charger. Teman-teman harus ingat. Nah pertanyaannya, jika IC charger ini rusak, apakah bisa menyebabkan handphone mati total? Jawabannya ya. 100% bisa. Ciri-ciri kerusakan IC charger ini, sama saja dengan rangkaian tadi. jika kita pasangkan ke bagian power supply, ampere-nya tidak akan naik. Itu ciri-ciri pada bagian IC charger ini yang bermasalah. Mengapa demikian? karena V-Battery Set ini melalui IC charger terlebih dahulu lalu mengeluarkan tegangan menjadi VPH PWR. Apakah ini jika rusak bisa di-jumper? Jawabannya tidak. Namun jika kita paksakan, bisa saja. bagian tegangan V-Battery Set kita jumper langsung menuju ke bagian VPH PWR. secara teori, ini pasti hidup. Tapi, pasti ada beberapa fungsi yang tidak bekerja. Salah satu contohnya, jika baterainya low-bed, kita nge-charge nya pakai apa? Apalagi jika baterai handphone tersebut adalah baterai tanam. Tidak mungkin kita bongkar pasang, cabut, baterai pasang lagi, desktop lagi, tidak mungkin. maka dari itu, harus kita mengganti IC charger ini.